Kita masih melihat situasi terkininya akibat kebakaran besar, kebakaran hebat yang terjadi di depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara yang terjadi malam kemarin. Ini adalah visual yang kami dapatkan dari tim Kompas TV di lapangan pasca kebakaran yang melanda kawasan Pelumpang, Jakarta Utara, tempatnya di Kecamatan Koja, di mana kebakaran dari depo Pertamina ini juga berimbas kepada warga yang tinggal di lokasi atau sekitar lokasi depo. Tidak main-main, saudara. Dari informasi terkini yang kami dapatkan, lebih dari 600 orang ini harus mengungsi. Kemudian informasinya juga ada belasan warga yang menjadi korban meninggal dunia, kemudian juga ada beberapa lainnya ini harus terluka. Tidak hanya itu, tentunya kerugian yang dialami warga ini juga tidak hanya dari situ saja, banyak orang-orang yang kemudian juga kehilangan saudara, keluarganya, dan juga tentu yang menjadi garis bawah adalah banyak juga tidak hanya harta ya, tapi surat-surat penting bahkan yang mereka miliki ini juga harus hangus terbakar. Sampai saat ini Pertamina belum merilis informasi resmi, apa sebenarnya penyebab kebakaran ini? Karena kalau dari informasi yang kami himpun, ini bukan pertama kalinya kebakaran di lokasi ini akibat depo Pertamina terbakar ini terjadi pertama kalinya begitu. Ini adalah visual malam tadi ketika kebakaran terjadi di depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara, yang beberapa warga ini menyatakan sempat mendengar adanya ledakan terlebih dahulu sebelum kebakaran hebat kemudian terjadi dan membakar beberapa rumah yang berada di samping atau di kawasan depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara ini. Lokasi persis terjadinya kebakaran pipa penerimaan BBM ini adalah di Integrated Terminal BBM Jakarta-Pelumpang. Ini disebutkan oleh Area Manager Communication, Relation dan juga CSR Pertamina Jawa bagian Barat, Eko Kristiawan. Namun titik persisnya yang paling terdampak ini ada di Jalan Tanah Merah Bawah, RT12 RW9, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.